Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan taksiran terbaik dari 8 6 per 7 dibagi 2,8. Nah, untuk menentukan taksiran terbaik dari 8 6 per 7 dibagi 2,8, di sini kita akan taksir untuk setiap bilangannya. Oke, menaksir artinya kita akan membulatkan. Oke? Nah, yang pertama kita akan membulatkan 8 6 per 7. Nah, untuk membulatkannya, di sini kita akan pisahkan lebih dulu bilangan bulat dan pecahannya. Jadi, 8 6 per 7 bisa kita tulis 8 ditambah 6 per 7. Nah, selanjutnya di sini kita akan bulatkan 6 per 7. Nah, untuk membulatkan pecahan, konsepnya seperti ini, co-friends. Misalkan kita punya pecahan, katakanlah A per B, yang mana A itu adalah pembilang, B-nya penyebut. Nah, langkah pertama untuk membulatkan pecahan, yaitu pembilangnya, yaitu A dikali dengan 2. Setelah itu, kita bandingkan dengan B. Nah, jika nilai A dikali 2 itu lebih besar atau sama dengan B, maka pecahannya, yaitu A per B, ini kita akan bulatkan menjadi 1. Oke? Membulatkan, disimpulkan seperti ini, ya, co-friends. Selanjutnya, jika A dikali 2 itu kurang dari B, maka pecahannya, yaitu A per B, ini kita bulatkan menjadi 0. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita akan bulatkan 6 per 7. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk pembilangnya, yaitu A sama dengan 6, dan untuk penyebutnya, yaitu B, itu adalah 7. Jadi, langkah pertama kita akan kalikan pembilangnya dengan 2. Jadi, 6 dikali 2, nah, itu sama dengan 12. Nah, kemudian 12 itu kita bandingkan dengan 7. Nah, ternyata 12 lebih dari 7. Karena lebih dari 7, maka pecahannya, yaitu 6 per 7, itu kita bulatkan menjadi 1. Seperti itu. Oke? Nah, jadi dari sini kita dapat 8 ditambah 6 per 7, kita bulatkan menjadi 8 ditambah 1. Oke, hasil pembulatan 6 per 7 itu 1. Nah, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi, kita dapat 8 6 per 7, itu kita bulatkan menjadi 9. Nah, selanjutnya kita bulatkan 2,8. Untuk membulatkan 2,8, konsepnya adalah, kita perhatikan terlebih dahulu angka persepuluhnya. Nah, angka persepuluh itu adalah angka pertama setelah tanda koma. Nah, jika angka persepuluhnya itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas artinya, angka satuannya ditambah 1, dan semua angka setelahnya jadi 0. Atau, jika angka persepuluhnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah artinya, angka satuannya tetap, dan semua angka setelahnya jadi 0. Nah, perhatikan 2,8. Angka persepuluhnya atau satu angka setelah tanda koma itu adalah 8. Nah, 8 itu lebih dari 5. Oke, lebih dari 5 artinya dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas maksudnya, angka satuannya ditambah 1. Nah, angka satuannya itu adalah 2, ini ditambah dengan 1. Oke, dan semua angka setelahnya jadi 0. Nah, jadi maksudnya angka delapannya ini nanti dijadikan 0. Seperti itu. Oke, jadi dari sini kita bulatkan menjadi 2 ditambah 1, 3 koma. Nah, delapannya menjadi 0. Nah, 3 koma 0 itu boleh kita tulis menjadi 3. Karena angka 0 setelah tanda koma boleh kita hapus. Seperti itu. Jadi, di sini kita dapat 2,8 itu kita bulatkan menjadi 3. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan hasil pembulatannya ke soalnya. Jadi, 8,6 per 7 dibagi 2,8. Nah, ini kita bulatkan atau kita taksir menjadi 8,6 per 7 itu kita ganti menjadi 9 dibagi. 2,8 kita ganti menjadi 3. Nah, 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Karena 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Nah, inilah taksiran terbaiknya. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian B. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, KoFrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa.